Intro Demi memastikan keamanan dan kenyamanan umat katolik dalam ibadah yang akan dipimpin langsung oleh Paus Franciscus, Panglima TNI Agus Subianto bersama Kapolri Ristio Sigit mengeceh keamanan GBK. Sebanyak 9.000 personil gabungan TNI dan Polri termasuk Pas Pampres, disiagakan untuk pengamanan pemimpin umat katolik dunia selama di Indonesia. Sebanyak 9.000 personil TNI Polri serta Pas Pampres, disiagakan untuk pengamanan rangkaian kegiatan Paus Franciscus selama di Indonesia. Sejak Selasa 3 September hingga Jumat 6 September mendatang. Hal ini disampaikan oleh Panglima TNI saat pengecehkan keamanan di Gelora Bung Karno yang akan digunakan umat katolik beribadah yang akan dipimpin langsung oleh Paus Franciscus. Yang saya hormati Kapolri dan Insan Media, saya dengan Kapolri mengecek beberapa tempat yang akan didatangi oleh Paus. dan saya lihat kesiapan Panitia dan TNI Polri dan ada beberapa dari pelawan, saya lihat bekerja sudah baik, berkoordinasi dengan baik. Selain kesiapan personil pengamanan, tipe pendukung lainnya sudah disiapkan seperti pemadam kebakaran, kemudian juga jenset-jenset PLN, kemudian mobil deret, tempat parkir juga tadi sudah dipatarkan oleh Polri untuk rekayasa jalan juga, sudah dijelaskan sehingga pada saat pelaksanaan nanti tidak terjadi kemacetan yang fatal. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Panglima, ini kami dengan Pak Panglima ingin memastikan bahwa seluruh rangkaian kesiapan pengamanan, khususnya terkait dengan kegiatan puncak yang akan dilaksanakan besok sore, ini betul-betul bisa terselenggara dengan baik karena berdasarkan informasi dari Panitia sampai saat ini kurang lebih hampir 87 ribu yang akan hadir di luar masa cair ya, yang tentunya semuanya harus bisa terlayani dengan baik. Oleh karena itu, kita ingin memastikan dari sisi pengamanan, dari sisi bagaimana pelayanan terhadap kegiatan, terhadap cemaah, bagaimana proses penjemputannya, dan juga tentunya pengaturan parkir dan rekayasa lintas yang harus dilaksanakan. Ibadah umat katolik di GBK merupakan rangkaian kegiatan Paus Franciscus selama di Indonesia yang akan memimpin langsung Misa pada Kamis sore 5 September. Paus Franciscus berada di Indonesia selama 4 hari, berbagai rangkaian akan dijalani olehnya dari bertemu presiden, berkunjung ke katedral, Masjid Istiklah Jakarta, dan memimpin Misa di GBK. Untuk Misa di GBK, karena kapasitasnya terbatas, Panitia akan menyiapkan videotron di komplek GBK, bagi umat katolik yang ingin datang langsung ke GBK, tapi tidak mendapatkan kursi.